Taukah kamu, plagiarisme atau sering disebut plagiat adalah penciplakan atau pengambilan karangan, pendapat dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. Plagiarisme dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Dunia pendidikan, pelaku plagiarisme akan mendapatkan hukuman seperti sanksi pidana penjara atau denda bahkan dikeluarkan dari universitas. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 70 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan, Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat 2 terbukti merupakan jiplakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Lalu, bagaimana cara menghindarinya? Yang pertama, melakukan citasi. Kedua, melakukan parafrasa. Dan yang ketiga, menggunakan aplikasi uji plagiarisme. Ayo, stop plagiarisme dan jangan pernah lakukan plagiarisme!